Inul Daratista belanja hingga 100 juta, terungkap dari struk yang viral. Pedangdut Inul Daratista borong belanjaan hingga habiskan lebih 100 juta rupiah. Hal tersebut terungkap dari struk belanja Inul yang viral di media sosial. Dilihat di akun Instagram at Lambe Garis Bawah Turah, memperlihatkan total belanja istri Adam Suseno tersebut mencapai 109.326.500 rupiah. Netizen langsung menyerbu kolom komentar. Mereka sama sekali tidak kaget dengan jumlah uang yang dihabiskan Inul untuk belanja. Sebab Inul adalah salah satu penyanyi sukses dan kaya raya. Angka 100 juta rupiah untuk belanja bukan hal yang mengherankan. Namun, yang membuat mereka kaget, Inul berbelanja di pusat belanja kelas menengah ke bawah. Namun, postingan itu menue pro kontra karena disebarkan oleh karyawan pusat belanja tempat Inul berbelanja. Sebagian netizen menilai hal itu tak etis dilakukan seorang karyawan pusat belanja karena struk belanja bersifat privasi. Berkaitan dengan hal itu, perwakilan pusat belanja terkait meminta maaf karena karyawannya memosting foto struk belanja Inul Daratista. Pada kesempatan itu, ia membenarkan Inul berbelanja di Ramayana Ciplas Jati Negara. Menurut dia, Inul datang berbelanja bersama karyawannya. Karena berbelanja cukup banyak, Inul mendapat kupon undian umroh gratis yang sangat banyak dari pusat belanja tersebut. Inul Daratista perjuangkan nasib 5.000 karyawannya. Karena itu, Inul Daratista menolak tegas menolak kenaikan pajak hiburan hingga 40 persen. Menurut Inul Daratista, dirinya menolak kenaikan pajak hiburan bukan hanya untuk keuntungan pribadinya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.